Halo-halo semuanya, balik lagi di Cintraks episode Juli. Nah, kalau bulan lalu nih, kita udah ngebahas salah satu program pemerintahan yang ngebahas tentang student exchange ke luar negeri. Nah, di episode Juli kali ini gak kalah menarik nih dari episode sebelumnya. Buat kamu, para mabah yang pengen jadi mahasiswa aktif tapi masih bingung gimana. Atau buat kamu nih, anak-anak tahun pertama yang udah bosen jadi kupu-kupu nih, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, episode kali ini tuh cocok banget buat kamu. Daripada berlama-lama ya, langsung saja nih aku panggilkan narasumber kita pada episode Juli kali ini ada Prima. Halo Prima. Halo April. Oke Prim. Gini Prim, kan ada pepatan yang mengatakan ya, tak kenal maka tak arus, eh enggak, enggak jadi tak arus, maksudnya kenalan. Maka dari itu nih, boleh dong dikenalin dirinya gitu. Oke, oke. Jadi, halo semuanya. Halo April. Kenalin nama aku Prima. Prima Febranto. Bisa dipanggil Prima. Aku dari kelas SI44 Internasional, Angkatan 2020, Sistem Informasi. Oke. Kalau boleh tahan nih, Prima itu asalnya tuh dari mana ya? Oke, kalau asal untuk dari kecil sih aku di Jakarta ya, cuma kalau misalnya asal yang aslinya, aku sebenarnya asal Solo. Kalau untuk sekarang masih di Jakarta atau stay di Bandung nih? Kemarin sih masih di Bandung ya, cuma sekarang udah di Jakarta karena udah mulai libur ya, di sana sepi banget. Jadi, balik lagi ke Jakarta. Oke, berarti ini lagi stay di rumah. Oke. Aku mau nanya, Naya nih sedikit, bukan sedikit sih, nanya ya banyak gitu. Tapi, dari pertanyaan pertama dulu. Kalau untuk sekarang ini kesibukan kamu, apa aja ya Prim? Oke. Kalau kesibukan sih, karena sekarang kan lagi libur ya, jadi biasanya kalau hari biasa sih kuliah, sama ngejain tugas dan lain-lain, biasalah mahasiswa gitu kan. Tapi kalau sekarang sih paling lagi pengen ngejain kursus aja, untuk ya nyicil-nyicil sertifikat, kayaknya berguna gitu ya, buat nambah-nambah DCP, sama lagi agak sibuk rekrutasi ini, asisten praktikum. Oke. Kalau boleh tau nih, hobi kamu tuh apa kan? Kalau misalnya hobi itu bisa mengisi waktu uang, nih aku pengen nanya nih hobi kamu tuh apa ya? Oke, sebenarnya kalau hobi, aku nggak terlalu mendalami banget ya, salah satu hobi gitu. Tapi, kalau bisa dibilang, tidur sama makan, kayaknya itu hobi deh. Walaupun itu kebutuhan gitu ya, tapi kayak suka banget sama makan, maksudnya kayak guleneran gitu lah, bisa dibilang. Oke, memang ya, kalau misalnya udah ditanya hobi itu, yang paling, paling kayak dipikiran pertama tuh, makan sama tidur. Karena itu memang kegiatan yang paling menyenangkan. Oke. Kamu tadi kan sempat nyinggung ya, kamu lagi sibuk rekrutasi. Kalau boleh tau nih, kamu ikut organisasi apa aja sih, Prim? Oke, jadi kalau sekarang ini sih, aku lagi ikut organisasi Temkom, di sana kebetulan aku jadi ketua, lalu aku juga masih lumayan aktif di SDS, itu Search Debate Society, kayak klub debat gitu, di bawah naungan dari OKM Search. Lalu aku juga aktif jadi koordinator asisten di Daspor Laboratory, sama jadi Aslab di EDE gitu. Oke. Tadi kan kamu udah nyinggung nih, kamu aktif banyak kegiatan. Aku yang tadi notice, kayak ada tadi grup EDE, kemengurusan Tenkom, terus tadi ada grup debat juga. Nah, kalau aku boleh tau nih, cara kamu bagi waktu dari kegiatan kamu yang sebanyak itu, gimana ya, Prim? Oke, oke sebenarnya. Nah, jadi kalau aku sih bagi waktunya, hampir sama ya, sama teman-teman yang lain, mungkin kayak yang basic-basic aja gitu, kayak pakai Google Calendar, atau bikin planner gitu ya, bikin to-do list, tapi mungkin yang kalau aku, bikin waktu aku tuh gampang banget untuk diatur itu, selain pakai planner, biasanya aku ngebuat skala prioritas gitu. biasanya kalau orang sebut itu kayak yang ada kewadahannya gitu loh, yang ada do, terus delay, delay gates, atau drop gitu. Jadi, kayak aku tuh nentuin mana tugas-tugas, atau acara yang harus dilakuin sekarang, atau kayak bisa nanti-nantilah, atau aku bisa kayak suruh teman aku, atau orang lain untuk ngejain itu gitu. Oke, berarti kamu udah nentuin skala prioritas kamu, yang mana yang penting mendesak, penting tidak mendesak gitu ya, jadi kamu lebih gampang nih, manage, oh iya ini kegiatannya penting nih, untuk aku kerjain gitu ya. Iya betul, soalnya kan kalau misalnya yang gak penting, tapi kita mau maksain gitu, sedangkan organisasi kita, atau kegiatan kita tuh lumayan banyak, kayaknya akan makan waktu banget gitu, sedangkan kita cuma punya 24 jam sehari gitu ya, gak bisa ditambah jadi 100 jam sehari gitu. Kalau 100 jam juga udah penat banget tuh, Prince satu hari kayak beruntung. Iya 100 jam kayaknya besokannya langsung, langsung masuk rumah sakit gitu. Oke, iya sih. Aku mau nanya nih, tadi kan kamu sempat nyinggung dikit ya, masalah debat, nah kita tuh kan anak teknik ya, kalau misalnya anak teknik udah pasti nih, gak jauh-jauh nih kalau misalnya kegiatan, atau lomba yang sering diikuti itu, lomba-lomba teknis. Nah, aku pernah lihat nih, aku saking-saking beli Instagram kamu sebelum, kita ngobrol, aku saking dulu, kamu menang lomba debat ya, juara satu di Championship Regeneration, untuk tahun 2022. Nah, apa yang memotivasi kamu tuh, untuk ikut lomba debat, sedangkan kalau kita tuh basicnya tuh kan anak teknik gitu. Oke, jadi, kalau berkecimpung di dunia debat tuh, sebenarnya aku udah dari SMP tuh suka banget ngeliat kayak, kalau dulu kan masih TV tuh masih kayak, paling, tontonan paling oke gitu ya, jadi, aku paling ngeliat-liat kayak ada debat politik, atau enggak kayak acara-acaranya Najwa Sihab gitu-gitu ya, kayaknya kok seru banget ya, orang debat gitu, dari situ udah mulai tertarik nih sama debat, terus pas SMA juga nyoba untuk ikut klub debat di SMA aku, lalu ikut-ikut beberapa lomba lah gitu, habis itu di kuliah ini ternyata ada klub debatnya lagi nih, di telkom, jadi, yaudahlah sekalian aja ikut gitu, karena emang suka dan passion di sana sih, real. Oke, kalau misalnya public speaking itu kan harus sering dilatih ya nih Prim, nah ini kita juga online dan lain-lain gitu, karena ada terhadang pandemi juga, mungkin sosial pun kita berinteraksi, udah berkurang, nah gimana cara kamu tetap bisa berpelatih public speaking kamu gitu? Oke, jadi kalau untuk ngelatih public speaking itu biasanya, selain aku ikut debat tadi ya, itu salah satu cara aku buat ngelatih public speaking gitu dengan baik, selain itu juga aku memberanikan diri sih untuk kayak nge-reach out, misalnya kayak teman-teman kelas, ataupun kalau misalnya ada kelas gabungan gitu ya, nge-reach out teman-teman, ataupun kayak making new friends gitu, supaya nanti kita bisa kebiasa gitu untuk ngomong sama orang asing, ataupun ngomong di depan orang banyak gitu, selain itu biasanya aku ini sih untuk, misalnya ada presentasi di kelas, biasanya aku mantepin diri banget sih, supaya nanti kayak, oh di presentasi ini aku bisa pakai untuk ngelatih public speaking gitu, sekalian minta feedback dari dosen, biasanya gitu sih. Oke, berarti kalau misalnya untuk public speaking dan lain-lain itu intinya harus terus berlatih ya, kalau misalnya nggak dilatih itu kayak, kita susah ngomong, agak-agak gagap juga kalau misalnya ngomong di depan umum gitu ya. Biasanya kalau misalnya udah lama nggak ngomong depan orang banyak, tuh nanti lama-lama jadi kaku sendiri gitu. Oke, nah tadi aku juga sedikit notice nih ya, kan kegiatan kamu itu banyak, terus aku lihat juga latar belakang dari kegiatan kamu itu berbeda-beda, kayak di study group EDA itu kan lebih kayak ke ngoding dan lain-lain, untuk di debat juga itu yang lain lagi, nah di tenkong lain lagi nih, itu tuh ada nggak sih titik jenuh kamu, ini kan latar belakangnya beda-beda, jadi kamu harus mengeksplore semua diri kamu gitu, ada nggak sih titik jenuhnya, dan gimana kamu cara mengatasi titik jenuh itu? Jadi kalau misalnya jenuh tuh udah pasti ada ya, namanya kita manusia gitu, bukan wabut, jadi pasti ada jenuhnya. Biasanya jenuhnya tuh kalau misalnya emang dari semua organisasi itu lagi banyak tugas semua, atau banyak kerjaan, pasti kita jadi, aduh bingung banget nih, nentuin mana dulu, atau nggak kayak, aduh kok nih nggak ada istilahatnya gitu, pasti ada sih jenuhnya. Nah untuk ngatasin jenuh itu sih, biasanya aku tetap, apa kayak spare time buat liburan gitu ya, ngelakuin apa yang aku suka, misalnya kalau emang nggak bisa keluar rumah, atau emang nggak memungkinkan, biasanya yaudahlah tidur aja, itu cukup kok buat ngeisi energi kita gitu, atau kalau emang lagi pengen banget, biasanya aku keluar, entah itu ke coffee shop, ataupun ke mall, atau sekadar kayak jalan-jalan sekitaran rumah aja, untuk kayak ngilangin penat, dan nyari inspirasi gitu ya, kayak inspirasi baru siapa tau, pas kita di luar gitu, pikiran jadi lebih enteng gitu, lebih plong gitu kan, biasanya kalau di rumah kan penat gitu, biasanya itu sih, aku ngelakuin hobi yang aku suka aja. Oke, kalau misalnya, aku sering nih dengar-dengar dari orang jiwa, kalau misalnya kita jenuh sama organisasi kita, itu tuh healing, bukan ngilang gitu. Betul banget. Nama kita bagus di organisasi, tapi kita juga ada nih spare time, untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya, tadi kan udah nanya kejenuhan, ada nggak sih hal yang paling menantang, selama kamu tuh menjalanin kegiatan kamu, kayak, tiba-tiba nih ada rapat mendadak, di hari yang sama, di jam yang sama, atau hal-hal yang menantang lainnya gitu? Sebenernya kalau menantang, kayak yang April bilang gitu ya, yang kayak jadwalnya tabrakan gitu, lumayan sering sih. Biasanya, kalau emang aku punya, kayak, bisa untuk mundurin satu kegiatannya itu, biasanya aku coba untuk kayak, nge-reach out temen-temennya gitu, kayak, eh guys, bisa nggak kita mundur sebentar gitu, atau nggak kayak besok aja gitu. Tapi kalau emang, dua-duanya tuh sama-sama penting gitu sih, kalau online gini kan, biasanya kita double meet ya, tapi kalau aku merasa, kalau double meet itu, kurang efektif gitu, jadi kayak kita kebagi pikirannya. Biasanya, aku akan pakai, sistem delegasi gitu, jadi aku minta satu orang, untuk ngewakilin aku, di satu kegiatan, nah di satu kegiatannya, baru aku datang gitu. Oke, nah kalau misalnya, kalau misalnya dari kegiatan itu kan, udah banyak banget, ada nggak sih kegiatan yang menurut kamu tuh, ini tuh mengganggu banget nih, untuk pendidikan, sehingga nilai kamu itu turun gitu, atau ada kegiatan yang berdampak negatif, untuk pendidikan kamu, dan bagaimana kamu cara ngatasinya, biar kamu tuh nggak, nggak terbawa gitu, sama dampak negatifnya. Jadi, untungnya, Phil, Alhamdulillahnya sih, sampai sekarang itu, dari semua organisasi yang aku ikutin, nggak ada yang kayak, ngeganggu pelajaran, atau kayak, bikin pendidikan aku tuh, jadi down gitu, kayaknya, nggak ada sih gitu. Tapi, paling untuk manajemen waktu, sama manajemen diri sendiri aja sih, yang diperluin, supaya, pelajaran itu nggak, nggak jadi terkikis gitu. Soalnya kan, kalau misalnya banyak organisasi, otomatis, konsekuensinya, waktu untuk kita belajar gitu, makin terkikis ya, yang tadinya kita bisa, pakai spare time-nya buat belajar, tapi kita ada kerjaan, di satu organisasi, atau kegiatan gitu. Oke, tadi kamu kan udah, singgung sedikit nih, tentang, waktu untuk belajar, nah, gimana cara kamu tuh, untuk ngisiin waktu, untuk belajar, sama kegiatan organisasi, karena kan kita kuliah nih, sampai sore, biasa tuh rapat juga udah malam, nah, kita juga banyak kegiatan, ada tubers juga kan, kalau misalnya kita anak teknik nih, di akhir semester, itu udah berat banget, nah itu kamu gimana sih, caranya kayak, oh iya, ini waktunya aku untuk ngerjai tubers, dan lain-lain gitu. Jadi, itu, tadi sih aku pakai, yang skala prioritas, atau kayak aku ngejatuhalin, pakai Google Calendar, dan lain-lain, biasanya, aku tuh agak sensitif, sama, apa, kegiatan yang mendadak gitu, karena kan kalau misalnya, siangnya baru diumumin, dan mid-nya itu udah malam gitu, aku jadi, agak bingung ya, kalau misalnya malamnya nanti ada mid lagi gitu, tapi yang paling penting, yang aku pelajarin dari semester kemarin sih, saat lagi banyak kegiatan, misal ada tugas gitu ya, walaupun tugasnya masih dikumpulin, minggu depan, atau lima hari lagi, coba kita cicil gitu, dari pertama kali dikasih, atau kayak, kalau bisa, kita selesain di hari itu juga gitu, kayaknya itu, ngebantu banget sih, jadi kita, gak akan kena yang namanya lupa, lupa ngejain, atau kayak kita, deadline nurse banget gitu, sehingga kerjaan kita gak maksimal, menurut aku, ngejain tepat waktu, dan se-efektif mungkin itu, jadi lebih baik sih, untuk mengatasin itu. Oke, nah, kalau menurut Kak Prima sendiri nih ya, kalau misalnya, kita organisasi sejalan dengan pendidikan kita itu bagus, itu bisa gak kak, atau kita memang harus milih nih, kalau mau fokus organisasi, organisasi aja, kalau mau fokus pendidikan, ya jadi kupu-kupu gitu, untuk mahasiswa kuliah pulang-kuliah pulang, menurut Kakak bisa gak sih itu sejalan? Kalau menurut aku pribadi sih, bisa aja ya sejalan, kayak kita bagus di organisasi, tapi kita juga bagus nih di akademik gitu, asal kita bisa bagi waktunya, kita bisa bagi tenaga kita, bisa bagi resortsnya gitu, cuman mungkin yang kebanyakan orang berpikir itu, kenapa kita harus pilih salah satu, mungkin saat mereka mau milih organisasi nih, eh, banyakin di organisasi aja, mereka kayak FOMO gitu loh, fear of missing out, kalau misalnya mereka, ah, temen aku ikut organisasi ini, tapi kok aku gak ikut gitu, nah, mereka jadi pengen gitu, sedangkan, sebenarnya itu gak terlalu perlu gitu, maksudnya, maksudnya ikut organisasi yang banyak, ikutlah beberapa organisasi, kayak mungkin bisa dua, tiga, ya, sebenarnya terserah sih, cuman yang penting itu sejalan sama yang kamu mau, dan seneng ngejalaninnya, selain itu juga harus tahu juga nih, organisasinya berkualitas, atau memberikan value apa ke diri kamu gitu, yang kedua juga, saat nanti, saat kamu pendidikan, itu kan juga termasuk tanggung jawab ke diri sendiri sama orang tua gitu ya, yang udah ngebiayain pendidikan kita, nah, menurut aku itu juga penting, jadi, jangan terlalu terfokus ke satu hal gitu, soalnya kan, sebenarnya, waktu kita kuliah, sama waktu kita ngejain organisasi itu kan, beda ya, misalnya kuliah kita pagi, tapi kita ngejain organisasi itu, biasanya kan kayak rapat-rapat gitu, sore atau malam gitu ya, habis kuliah, jadi, menurut aku bisa-bisa aja, asal kita gak terlalu banyak, spare waktu untuk main, atau spare waktu untuk, hal-hal yang gak berguna gitu, walaupun main itu tetap perlu ya guys, sekali-sekali gitu, supaya gak jenuh gitu, untuk healing kita ya kan, kalau misalnya udah kebanyang udah jenuh, juga itu gak bagus juga, untuk kesehatan mental kita, oke nih, nah, Kak Prima ini tadi gak nyinggung nih, tapi aku tahu, aku udah stalking, stalking, seragamnya juga, Kak Prima ini salah satu, mahasiswa dari sistem informasi, yang nerima beasiswa dari Bank Indonesia, nah, kalau boleh tahu nih Kak, dulu pas mau daftar, beasiswa itu, apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu, oh iya, oh apel stalking abis ya gitu, iya kan biar ngobrolnya nyambung ya kan, iya bener-bener, oke oke, jadi, kalau, iya kebetulan aku, salah satu penerima, beasiswa Bank Indonesia, jadi, makanya itu aku juga tergabung, dalam komunitas Genby gitu ya, generasi baru Indonesia, jadi kalau, masuk ke beasiswa Indonesia itu, otomatis masuk juga ke Genby gitu, nah, kalau misalnya, mau tahu cara, gimana cara dapat beasiswanya sih, kalau, aku gak terlalu punya saran yang pasti, misalnya kalau kamu lakuin, bakal dapat gitu ya, tapi, kalau misalnya, aku sendiri sih, biasanya, pertama, yakin sama diri sendiri sih, kayak itu, bikin kita, nge-manifest gitu ya, kepercaya atau gak percaya gitu, kayak termanifest, kalau misalnya, kita tuh bakal keterima gitu, yang kedua, harus siap dari lama gitu ya, dari jauh-jauh hari itu, kita semua, kayak teman-teman tuh, harus udah siap kayak, dokumennya, ataupun kayak, persyaratannya tuh apa aja gitu, jadi harus lebih, ngegali research yang lebih dalam gitu sih, lebih banyak, itu, biasiswa itu, dapatnya, apa aja, dan, ngapain aja, nanti kalau misalnya, saat pendaftaran dibuka, teman-teman butuh apa aja gitu, biasanya aku akan follow, IG dari biasiswa itu sendiri gitu ya, misalnya IG Genbi, atau IG Bank Indonesia, nah, kalau misalnya udah, yaudah nanti, kalian tinggal ikutin aja sih, yang paling terpenting itu sih, nyiapin dari jauh-jauh hari, karena kan terkadang, biasiswa misalnya, di Bank Indonesia ini, butuh motivation letter ya, itu kan gak bisa mendadak gitu, jadi, bisa teman-teman buat dari lama, sebelum pendaftarannya dibuka, gitu sih, Pril. Nah, kalau misalnya prepare-nya bagus, persiapannya bagus, terus kalau misalnya udah ada, sugesti dilamati nih, nanamin diri, ya aku pasti bisa, dan aku pasti bisa, itu pasti, kedepannya ada motivasi diri sendiri ya, gitu ya, Prima ya. Iya, betul banget sih, yang penting, yang penting ada keyakinan, sama ada usaha gitu lah, kalau orang bilang, usaha gak mengkhianati hasil gitu ya. Oke, nah, aku pengen bertanya, mungkin nih pertanyaan terakhir ya, adalah sebatang polis, untuk pertanyaan kita pada sore hari ini, aku boleh tahu gak sih, apa yang memotivasi kamu nih, untuk, oh iya aku nih, bisa nih daftar beasiswa sekalian, terus kayak, aku nih bisa, aku nih mampu, untuk ngejalanin itu semua, karena kan kadang, kita tuh dari, dalam diri kita tuh harus ada motivasi diri ya, kalau misalnya gak ada motivasi, kayak udah di tengah jalan itu, yaudah deh, berhenti di tengah jalan, itu apa sih motivasi kamu gitu? Kalau motivasi aku, untuk dapetin beasiswa, yang pertama sih, pertama ya, harus ngerasa kita, itu pantas, untuk ngedapetin beasiswa itu, nah, untuk cara taunya gimana, yaudah kita harus ngegali, diri sendiri nih, kita harus know yourself better gitu, kayak, sebenarnya, kamu tuh orangnya kayak gimana sih, punya value apa gitu, dalam diri sendiri gitu, karena kan, biasanya, penyelenggara beasiswa itu kan, ngambil mahasiswa yang, mau dipilih itu kan, berdasarkan value dia, bisa dilihat dari CV-nya, atau bisa dilihat dari pengalaman organisasi, atau, volunteering-nya gitu kan, jadi, harus tahu itu dulu, kita, sebenarnya value kita cukup atau enggak gitu, nah, dan itu sebenarnya gak harus dipatokin ke, aduh, ini yang lain kok, pada menang lomba, kok pada, pada kayak organisasinya bagus-bagus, sedangkan aku cuma ikut, satu organisasi, dan belum pernah menang lomba, atau gimana gitu ya, sebenarnya gak apa-apa, yang penting harus dicoba dulu aja sih gitu, jadi, motivasi diri sendiri itu adalah, berjuang untuk diri sendiri gitu, jangan, kita bandingin dulu ke orang lain, karena kalau kita bandingin ke orang lain, pasti kita ngebandingin sama yang lebih bagus kan, gak, jarang banget itu, kita ngebandingin sama yang, menurut kita lebih, di bawah dari kita gitu, nah, itu bakal ngebuat self-esteem kita tuh, jadi lebih menurun gitu, sipril, jadi, menurut aku, coba dulu aja, dan, yang bikin memotivasi, itu adalah, kalau misalnya kita udah tahu, value diri kita tuh seperti apa gitu, oke, terima kasih ya Prima, dan, aku mau ngeciapin nih Prima, untuk terima kasih, kepada kamu yang telah bersedia, untuk menjadi narasumber kita, untuk podcast bulan Juli ini, oke, sekian dari kami, dan jangan lupa nih, nonton podcast kita, untuk episode-episode berikutnya, dan mungkin Prima ada sepatah dua kata, sebelum aku tutup podcast yang hari ini, oke, mungkin aku ngucapin makasih dulu ya, buat, kominfo, yang udah ngundang aku di podcast kali ini, sebenarnya gak nyangka juga, kalau misalnya aku bakal diundang gitu, sama aku mau, ngucapin semangat, buat teman-teman semua, ngejalanin kuliahnya, semoga, kuliahnya lancar, organisasinya juga bagus gitu, dan yang paling penting adalah, kalian harus tahu, kalian harus memotivasi diri kalian sendiri, supaya value dalam diri kalian itu, juga bisa ikut, jadi lebih, ter-show off ke orang lain gitu, oke, terima kasih Prima, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye-bye, see you, dadah semuanya, Sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye-bye, 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 Terima kasih.